Berburu berkah di bulan Ramadan juga dilakukan Asosiasi Pengusaha Kadin DKI Jakarta dengan menyalurkan ribuan paket sembako. Tentu saja paket sembako gratis semacam ini dirasakan sangat membantu di tengah kenaikan harga berbagai komoditas. Warga 7 RW di Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat bersabar mengantre untuk mendapatkan bantuan paket sembako dari Asosiasi Pengusaha Kadin DKI Jakarta. Acara bakti sosial yang dilakukan di Wisma Elang Laut Jakarta dihadiri Ketua Kadin DKI Jakarta beserta anggota dan Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana Mohamad Ali serta Lurah. Warga yang menerima paket sembako merasa terbantu, terutama menghadapi kenaikan harga komoditas di bulan Ramadan. Kami kalau dari Kadin, kami kan asosiasi yang tergabung itu para pemusaha kami. Memang karena di DKI Jakarta, sehingga titik-titik yang kita berikan itu memang ada di seluruh DKI Jakarta. Kali ini, tadi yang saya sampaikan adalah setuju RW dan nilainya 2.200 paket. Dalam acara ini, Kadin DKI Jakarta menyalurkan 2.200 paket sembako berisi aneka kebutuhan pokok rumah tangga yang diperuntukkan bagi warga Jakarta yang kurang mampu. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo TV One mengabarkan.